Intro Hai teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sudah pembeliar yang sering kita dengarkan yaitu gratifikasi Apa itu gratifikasi? Dalam Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2021 pasal 12 di ayat 1 bahwa Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya Biasa ini terjadi karena atas dasar kepentingan pribadi hingga kelompok untuk melancarkan administrasi hingga jabatan Hal ini tak terkecuali di lingkungan BPJS Kesehatan Taukah kamu dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 74 tahun 2018 tentang pedoman pengandalian untuk gratifikasi di lingkungan BPJS Kesehatan Agar tidak terjadi gratifikasi di tubuh BPJS Kesehatan hingga dengan mitra kerjasamanya, yaitu salah satunya di fasilitas kesehatan, yakni rumah sakit Berikut adalah contoh yang berpeluang terdapat gratifikasi terhadap BPJS Kesehatan dengan rumah sakit Yang pertama adalah gratifikasi berupa uang atau barang dengan tujuan melancarkan administrasi pembukaan kewujudan paskes baru di rumah sakit Yang kedua, gratifikasi berupa uang atau barang kepada pejabat pegawai BPJS Kesehatan pada hari raya keagamaan Atau pernikahan anak pejabat atau pegawai BPJS Kesehatan dengan tujuan tertentu Yang ketiga, gratifikasi berupa uang atau barang untuk penjaminan pasien yang dirawat di rumah sakit, dan lain sebagainya Nah, berikut adalah tips jika kita ingin mempertimbangkan atau terhindar dari gratifikasi dengan metode prove it Apa itu prove it? Mari kita mulai dengan fee atau purpose atau tujuan Tanyakan tujuan pemberian barang atau uang tersebut Selanjutnya yang kedua adalah rule atau art atau aturan Di mana kita harus memahami aturan gratifikasi dalam undang-undang Selanjutnya yang ketiga, yaitu o atau opens atau terbuka Di mana kita harus tahu pemberian tersebut secara terbuka atau diam-diam Keempat, yaitu fee atau value atau nilai Di mana kita harus cari tahu nilai gratifikasi tersebut Selanjutnya yang kelima ada e atau ethics atau etika Di mana kita juga harus mengerti moral pribadi kita jika kita menerima barang atau uang tersebut Yang keenam ada i atau identitas Di mana kita harus mengenali pemberi tersebut Selanjutnya ada t atau yang terakhir Ini adalah timing atau waktu di mana kapan hadiah diberikan Apakah berhubungan dengan pengambilan keputusan, pelayanan, dan perizinan Maka dari itu, jika kita sudah memahami metodenya Mari kita menolak gratifikasi menuju BPJS Kesehatan Bernas, bersih dan berintegritas No gratifikasi menjaga BPJS Kesehatan Karena kesehatan bangsa adalah harga mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!